Rainti Maria dan Rainti Maria belak-belakan soal ciuman pertama. Rainti Maria dan Rainti Maria semakin berani menunjukkan kemesraan setelah mulai go public pada Jumat, tanggal 26 Maret 2021 lalu. Rainti Maria dan Rainti Maria baru-baru ini, pasangan muda itu bermain truth order yang dimana mereka harus jujur satu sama lain atau memilih der dengan cara meminum jus bayam. Rainti dan Rainti juga belak-belakan membahas soal mantan pacar. Bahkan, Rainti Maria terbuka pada sang kekasih terkait ciuman pertama. Penasaran? Rainti Maria dan Rainti Maria diketahui telah berpacaran selama satu tahun. Setelah go public, pasangan ini membuat konten Youtube dengan bermain truth order. Aktris sinetron putri untuk pangeran ini kerap ditanya soal mantan dan beberapa kali Rainti Enggan menjawab. Ucapan terburuk apa yang pernah kamu ucapin ke mantan? Tanya Rainti Maria dikutip dari Youtube Rainti Maria diunggah pada Senin, tanggal 19 April 2021. Aku jijik banget sama kamu. Kalau kamu gak bisa baik, gak usah pura-pura baik, jawab Rainti. Belum berhenti sampai situ, Rainti juga ditanya alasan berpisah dengan mantan pacar yang terakhir. Sembari tersenyum, dia mengaku pernah diselingkuhi. Namun, perempuan berdarah Manado Korea Selatan ini tidak menyebutkan siapa nama mantan terakhirnya. Alasan putus terakhir aku karena diselingkuhin. Yaudahlah, kata Rainti. Rainti Maria mengaku bahwa mantan-mantan pacarnya kerap memberikan panggilan sayang seperti, Beb. Ketika ditanya siapa mantan yang paling disayang, Rainti Enggan menjawab dan memilih untuk meminum jus bayam. Jiliran Rainti Wijaya yang mendapatkan pertanyaan dari Rainti Maria. Berbeda dengan sang kekasih, Rainti lebih terbuka membahas soal hubungannya. Kamu udah ngapain aja sama Ichotar? Ya kamu udah ngapain aja sama aku? Tanya Rainti. Hahaha harus dijelasin. Oh banyaklah, ke gereja bareng, nonton bareng, jalan-jalan bareng. Ya banyaklah bareng-barengnya. Soalnya gak spesifik gitu. Jawab Raint sambil tertawa. Permainan pun terus berlanjut ketika Rainti bertanya soal ciuman pertama. Meski harus jujur di depan pacar, Rainti Wijaya mengaku bahwa ciuman pertamanya terjadi pada kelas 3 SMP. Rainti pun terkejut mendengarnya. Ceritain pengalaman feskis kamu. Tutur Rainti. SMP. Jawab Rainti. Wow. Ujar Rainti sambil tertawa. Ia SMP kelas 3 sama temen sekelas cinta monyet. Tapi kayak yang yaudah cuma kayak cipika-cipiki doang. Masih kecil juga kan? Ia feskis, tapi cuma nempel gitu doang. Ujar Rainti. Rainti Maria pun bertanya lebih dalam lagi tentang pengalaman ciuman pertama sang kekasih. Namun, Raint enggan terbuka terlalu jauh. Di akhir, Rainti Wijaya mengaku bahwa ia juga pernah diselingkuhi oleh mantan pacarnya di tahun 2018 dan 2019. Tentang Sebahian Terima kasih selamat menikmati